Hai co-friends, pada soal ini kita diminta memperhatikan bangun ruang berikut. Di sini kan ada tabung. Kita diminta menentukan luas permukaannya. Nah, dapat kita lihat diameter tabungnya D 24 cm, sementara tinggi tabungnya T 12 cm. Kalau kita ingin mencari jari-jari tabungnya R, caranya setengah dikali diameter. Jadi setengah dikali 24 cm. Satu dikali 24, 24. Kemudian kita bagi dengan 2. 2 dikali berapa paling mendekati 2? 2 dikali 1 itu adalah 2. 2 dikurang 2 habis, lalu 4-nya diturunkan. 2 dikali berapa paling mendekati 4? Yaitu 2 dikali 2 itu adalah 4, jadi sisanya habis. Jadi 12 cm. Nah, rumus dari luas permukaan tabung adalah 2 dikali P dikali R dikali dalam kurung R ditambah T. Jadi angkanya tinggal kita masukkan. 2 dikali P itu bisa 22 per 7, bisa 3,14. Cuma karena tidak ada yang habis dibagi 7, maka kita gunakan 3,14. Lalu dikali R-nya 12, dikali dalam kurung 12 ditambah 12. Jadi 2 dikali 3,14 dikali 12 dikali. Kalau 12 ditambah 12, 2 tambah 24, 1 tambah 12. Jadinya 24. Jadi di sini kita punya 2 dikali 3,14 dikali 12 dikali 24. Misal kita lakukan dulu perkaliannya tanpa memperhatikan koma. Jadi 2 dikali 3,14 sama aja dengan 3,14 dikali 2. 4 dikali 2, 8. 1 dikali 2, 2. 3 dikali 2, 6. Lalu 628 dikali 12. 8 dikali 2, 16. 6 di sini, 1 di sini. 2 dikali 2, 4. Ditambah dengan 1, jadinya 5. 6 dikali 2 itu adalah 12. 8 dikali 1, 8. 2 dikali 1, 2. 6 dikali 1, 6. Lalu dijumlakan di sini 6. 5 ditambah 8, 13. 3 di sini, 1 di sini. 1 ditambah 2, 3. Ditambah 2, jadinya 5. 1 ditambah 6, 7. Lalu 7536 dikali 24. Dapat kita peroleh 180.864. Nah, tapi kan aslinya di sebelah sini ada 2 angka di belakang koma. Jadi di sini juga harus ada 2 angka di belakang koma. Jadi 1808,64 dan satuannya karena luas jadi cm persegi. Nah, kita sudah selesai mengerjakan soal ini. Semangat belajar ya, ko, friends. Nah, kita sudah selesai mengerjakan. Nah, kita sudah selesai mengerjakan. Nah, kita sudah selesai mengerjakan.